LPKS Putra Nusantara Cilaca mendapat kunjungan dari salah satu perusahaan asing yang berasal dari Jepang. Tujuannya untuk menjajaki potensi adanya kerjasama dari kedua belah pihak. Kunjungan kerja ke LPKS Putra Nusantara oleh perusahaan asing dari Jepang itu dilakukan pada Kamis 2 Mei 2024. Selain meninjau tiga ruang belajar, kantor maupun sarana penunjang lainnya, mereka juga berdialog langsung dengan para siswa. Selain kunjungan kerja, kegiatan ini dilakukan sekaligus untuk menjajaki adanya potensi kerjasama antara kedua belah pihak terkait keberadaan para siswa yang belajar di LPKS Nusantara. Ketua LPKS Putra Nusantara, Catur Iswanto Este mengatakan, sejak berdiri pada tahun 2020 sampai sekarang, LPKS Putra Nusantara yang berada di Desa Madura, Kecampatan Wana Reja, Cilacap ini sudah menghasilkan ratusan tenaga kerja, termasuk adanya program pembelajaran ke luar negeri seperti Jepang. Para siswa juga sudah banyak yang sukses serta menjadi pengusaha maupun mempunyai jabatan penting di perusahaan tempat mereka bekerja. LPKS Putra Nusantara ini berdiri tahun 2020 ya, kandaya. Jadi 2020 awal COVID ini kita merencanakan sesuatu. Bersama Pak Kiai dan Kak Kanda ini, Kak Kanda Andri, kita memikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan bonus demografi yang ada. Mau nggak mau kita menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Awalnya kita bikin perusahaan di sini sebanyak-banyak mungkin menampung tenaga kerja. Tapi tenaga kerjanya mohon maaf dampak dari kemarin COVID, banyak yang hanya online-online COVID. Dan itu dampaknya sangat negatif terhadap kualitas anak-anak akhirnya. Kita berupaya walaupun kemarin terjadi seperti itu, tetap kita didik lewat lembaga pelatihan kerja swasta ini. Bukan hanya ke Jepang sebetulnya ya, kandaya. Kita bisa kirim ke Korea, kita bisa kirim ke Australia. Dengan catatan yang kita kirim adalah tenaga, kerja, ataupun guru tersama. Ke Jepang program 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau yang program pembelajaran yang 3 tahun, 3 bulan, sorry, yang 3 bulan, itu sudah banyak. Ratusan. Sudah ratusan. Nah, cuman memang kalau ditanya yang prioritas kelulusan apa segala macam, memang paling baik itu kelulusan SMK. Cuman dalam belakangan ini kita pengen memfasilitasi ya Pak Kiai ya, untuk santri-santri, jalanan, dan lain-lain yang mohon maaf dulu sempat tidak ikut belajar di formal di SMK. Tetap bisa kita arahkan, walaupun hanya lulusan SD maupun lulusan SMP. Catur menambahkan, selain para siswa lulusan dari SMK sederajat, saat ini pihaknya ingin memfasilitasi para santri, anak jalanan, dan juga yang putus sekolah. Takat bisa kita lig.... Inter Sellin, Indonesia dengan bisikai di belakangan yang seperti Western. Sama-sama. Disbaiknya. yang sangat penting. Ah, selamat menikmati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sehingga itu, saya akan sangat penting. Saya akan berbicara, tapi saya akan berbicara. Saya akan berbicara. Saya akan berbicara.